Halo teman-teman, perkenalkan gue Azril, selamat datang di video pertama gue yang gue luncurkan ke Youtube Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian subscribe, boleh juga gak usah di subscribe kalau kalian gak mau Oke, jangan lupa like dan komen juga Dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat buat orang lain Oke, jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian tutorial model mulet Model mulet yaitu model yang dominan ke gondrong bagian belakang Atau model yang bagian belakangnya itu masih panjang daripada sampingnya Jadi model mulet ini bisa digunakan untuk beberapa kalangan ya Tidak untuk semua kalangan, ya kalau menurut gue gak bisa digunakan untuk orang kantoran Ya intinya untuk orang kantoran itu mungkin gak bisa karena model ini bagian belakangnya itu masih panjang Jadi kalau digunakan untuk orang kantoran, jadi gak terlihat lebih rapi Dan mungkin bagian orang melihat model ini seperti agak sedikit lebih ekstrim ya Karena bagian belakangnya itu bisa dibilang gondrong Nah, jadi buat kalian yang pengen coba model ini boleh kalian jadikan referensi untuk kalian tunjukkan ke tukang cukur andalan kalian Oke, jadi yang pertama-tama tadi gue parting bagian atasnya Untuk agar dipisahkan antara bagian rambut, bawah, belakang, dan atasnya Agar lebih gampang membuat pola di bagian sampingnya Atau bisa dibilang membuat pola taper di bagian jambangnya Nah, setelah selesai gue parting tadi Gue potong bagian sampingnya Itu yang pertama-tama tadi langsung menggunakan guard nomor satu setengah Karena kalau menurut gue Mulet itu ya dominan lebih tipis ya di bagian jambangnya Jadi gue langsung menggunakan guard nomor satu setengah Lalu setelah nomor satu setengah gue gunakan guard nomor satu Lalu nomor setengah dan di bawahnya itu guard zero guard Jadi bentuknya itu bergradasi Dan guard dosennya itu dapat Seperti yang kalian lihat di video ini Nah, jadi setelah selesai Gue kerjain bagian sampingnya Atau bagian jambangnya yang udah gue bentuk taper tadi Gue lanjut ke proses pemotongan Rambut bagian samping Antara samping ke belakangnya Seperti di video ini Di bagian atas telinganya Yaitu untuk membuat connect Antara rambut bagian samping depan hingga ke belakangnya itu Terlihat connect Nah, jadi gue parting satu persatu Untuk memotong bagian yang masih panjang Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena nanti setelah kering Agar setelah naturalnya itu Rambut di bagian samping ke belakang ini Benar-benar connect Dan terlihat menyatu Karena jika tidak dibuat parting seperti ini Nanti setelah keringnya Bentuk polanya bakal berantakan Oke, jadi jangan lupa Step-nya itu kalian parting satu persatu Dari bagian depan hingga ke belakang Nah, jadi setelah kalian selesai memparting tadi Dan kalian potong Jadi kalian Lakukan teknik ini Untuk Agar bagian yang Masih berlebihan itu Dirapikan Agar terlihat lebih connect lagi Dan lebih Detail Oke, jadi setelah selesai Gue lanjut ke Proses pemotongan bagian atas Nah, jadi proses pemotongan bagian atas ini Juga harus menggunakan parting Nah, jadi Mulet ini Dominan dengan Bagian depannya itu di crop Nah, jadi cara meng-cropnya itu Kalian tidak boleh Memotongnya terlalu pendek Dalam keadaan basah Karena apa? Karena Nanti setelah rambutnya kering Atau setelah natural Itu Akan berbeda Yang dari kalian potong Saat keadaan basah Dengan kering Di saat keadaan basah Rambut yang kalian potong Dia Masih terat panjang Tapi nanti di saat keadaan kering Dia bakal memendek Karena Jenis rambut ini Dia memiliki jenis Yang mengembang Setelah kering Jadi untuk Menghindari kependekan Teratau terlalu pendek Jadi kalian potong Atau meng-crop Di bagian depannya itu Tidak boleh terlalu pendek Jadi kalian Lebihkan Lebihkan dulu Atau Dipanjangin dulu Nanti setelah kering Baru Kalian cross check lagi Jadi itu gunanya Oke Jadi gue lanjut ke Pemotongan bagian atas Dengan menggunakan parting juga Nah Jadi setelah gue Parting bagian Tengahnya tadi Untuk Membuat dasar Atau membuat bola awalnya Untuk menjadikan acuan Untuk menjadikan acuan Pemotongan bagian samping kiri Dan kanannya Jadi baru gue potong Satu persatu Gue ambil dari belakang hingga ke depan Jadi untuk proses Masih berlebihan atau Memotong dengan teknik point cut Agar rambut atasnya itu Pas natural Atau pas keringnya itu Jatuhnya lebih bagus Nah ini yang gue masuk dengan teknik point cut Yaitu guna untuk Agar nanti setelah kering Rambut kalian itu Jatuhnya benar-benar bagus Karena Mulet ini Rambut atasnya itu Jatuhnya itu ke depan Jadi Kenapa gue bikin teknik point cut Biar jatuhnya itu bertekstur Nah jadi Jatuhnya itu lebih Keren aja nanti setelah kering Oke Gue perhatikan bagian samping Yang masih keluar Nah jadi buat kalian yang punya pertanyaan Kalian boleh Comment di kolom komentar ya Apapun yang mau kalian tanyain Atau ada request Kalian boleh comment di kolom komentar Nah jadi Setelah selesai Pemotongan bagian atas Seperti yang gue bilang tadi Kita keringkan dulu Agar kita tahu Gimana nih hasilnya Setelah dikeringkan Nah karena Hasil antara rambut basah Dan kering itu sangat berbeda Jadi buat kalian Pada tukang cukur Kalian wajib Mengeringkan setelah Selesai proses pemotongan Agar kalian tahu Gimana hasil rambut Natural Atau rambut aslinya nanti Setelah kering Nah jadi dia Pas pulang ke rumah Dia gak mikirnya Loh kok tadi Di burger bagus gini kok Sampai di rumah Hasilnya kayak gini gitu Nah jadi Itulah gunanya Kenapa harus dikeringkan Setelah kalian Pikir Pemotongan kalian itu Selesai Nah jadi Seperti gue bilang tadi Di bagian depannya Nah jadi gue Potongnya di Di batas alis Pas keringnya Itu dia naiknya Hampir di atas alis Nah jadi Itulah gunanya Kalian memotong Di saat keadaan basah Tidak boleh terlalu pendek Agar Pas keringnya Dia bisa mengkondisikan Dengan Prog bagian depannya Itu tidak terlalu pendek Nah jadi gue Cross check lagi Bagian atasnya Menggunakan teknik Point cut Agar Rambutnya lebih Bertekstur Di saat Sesudah styling nanti Nah terus gue lakuin Cross check Ke semua bagian Setelah selesai Gue lanjut ke Proses pemotongan Bagian belakang Nah jadi Proses pemotongan Bagian belakang ini Sama ya Gue parting Menggunakan parting Pola pertamanya itu Gue buat Di bagian tengah Agar menjadi Acuan Untuk pemotongan Samping kiri Dan samping kanannya Sebenarnya bebas sih Senyamannya kalian aja Cuman lebih bagus Mengikuti Pola yang benar Parting yang benar Sebenarnya bebas-bebas aja sih Senyamannya kalian aja Yang penting hasilnya tetap Perfect Tetap sempurna Tapi kalau gue tuh Lebih suka Memparting Agar Lebih Detail aja gitu Nah jadi Untuk pengambilan Pengotongan itu Kalian Mengangkatnya Sekitar 45 derjat aja Agar Bagian Rambut belakangnya itu Masih Terbentuk Square Dan tidak terlalu pendek Nah jadi Setelah gue buat Acuan Di bagian tengah Jadi inilah gunanya Untuk Menjadikan Pedoman Pemotongan Di bagian samping Kiri Dan samping Kanannya Jadi kalau Motong Di parting Kita lebih gampang Jadi sudah ada Acuan di bagian Tengahnya Jadi tinggal Mengikuti Pola di bagian Tengah Yang kita buat Pertama tadi Terus Terus Diambil Sampai ke Semua bagian Benar-benar Sudah terpotong Dengan rata Nah jadi pengambilan Itu harus Benar-benar Ditarik Ditarik Tidak 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 Benar-benar Tidak 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 Rambutnya Itu harus Benar-benar Tegang Jadi Bagian Ujungnya Itu Benar-benar Terpotong Rapi Nah Disini Gue beri Sedikit Tekstur Agar terlihat Bagian belakangnya Itu Biar Tidak terlalu Rata Oke Setelah Selesai Gue next Ke Tahap Selanjutnya Itu Membuat Outlinenya Dan Merakikan Outlinenya Menggunakan Trimmer Terlebih dahulu Nah jadi Buat kalian Kalau mau bikin Outline Itu Jangan sampai Ngambilnya Terlalu Dalam Cukup Di bagian Bagian Luarnya Agar Pas Tumbuhnya Itu Masih Bagus Nggak Ngambilnya Nggak Sampai Terdalam Jadi Pertumbuhnya Dia Masih Bikin Pertumbuhan Naturalnya Kalau kalian Nambilnya Terlalu Dalam Pas Tumbuhnya Itu Nanti Nggak Bagus Terlihat Kayak Ada Pembatas Itu Antara Rambut Yang Baru Tumbuh Sama Rambut Yang Udah Panjang Oke Next Setelah Selesai Gue Keringkan Bagian Atasnya Gue Staling Staling Sesuai Dengan Pola Yang Kita Bikin Nah Bagusnya Itu Untuk Model Mulet Ini Menggunakan Produk Hair Powder Kenapa Karena Hair Powder Ini Bisa Memberikan Tekstur Beda Dengan Komet Ataupun Clay Karena Hair Powder Ini Bisa Memberikan Tekstur Nah Seperti Di Video Ini Oke Selesai Sudah Teman Teman Jadi Semoga Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Inilah Hasil Finishing Before Dan After Ini Jadi Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Dimanapun Kalian Berada Di Akhir Kata Gua Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah See you To The Next Video Si Bye G Bye 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 Terima kasih telah menonton